Mungkin tadi highlightnya saya ulang lagi Bahwa dunia saat ini Sedang menghadapi krisis Crisis on top of Crisis ini, jadi double crisis Yang kita sedang hadapi Nah, apparently Forum G20 ini merupakan Forum utama Kerjasama ekonomi internasional Yang ada, dan yang terbukti Mampu untuk menggerakkan Sumber daya secara global, di skala global Sehingga ini menjadi sangat penting Nah, dalam kesempatan Kesempatan sebelumnya, sudah ada Dari presiden Maaf, dari presiden kita Yang telah mencamankan Ada tiga dimensi utama Yang akan dibahas, yang berkaitan Dengan satu global health Kemudian berkaitan dengan Digital economy Transformation Mbak Puspa Saya tidak bisa mendengar Suara Mbak Puspa Bisa nggak? Nah, oke Oke, oke Silahkan dilanjutkan Mbak Puspa Oke Sorry Ya, jadi saya ulangin ya Jadi Sebenarnya fokus untuk Mencapai target delivery Terlebih dahulu Saya tentukan oleh presiden Dan dalam hal ini ada tiga agenda utamanya Yaitu global health Architecture Kemudian digital economy transition Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan Energy Maaf, digital economy transformation Dan yang ketiga berkaitan dengan digital Dengan economy transition Nah, dalam konteks ini Kemudian Tiga dimensi tadi diturunkan Kedalam enam agendanya Yang saya sebutkan tadi Ada Exist strategi Untuk mendukung pemulihan Yang adil Mengatasi Scaring effect Atau Luka Akibat dari Adanya pandemi Jadi pemulihannya Kemudian berkaitan dengan Sistem pembayaran Di era digital Kita bicara juga Mengenai sustainable finance Atau Keuangan yang berkelanjutan Kita bicara Mengingklusi keuangan Khususnya dalam hal ini Untuk membantu Pemulihan ekonomi UMKM Dan Kalau UMKM Kita satu paket Yaitu UMKM Perempuan Generasi muda Yang kita akan dorong Kedalam Tadi Digitalisasi Dan yang terakhir adalah Perpajakan internasional Medcom.id A part of media group network